Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah 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 Ya Pemirsa Bersama saya Kang Aroh di Idgah Inspirasi bersama Kang Aroh Tentunya bersama tamu-tamu inspirasi saya yang lainnya Hari ini saya bertemu dengan Kang Beden Lama lengkapnya Kang Beden itu asal nama sepamiran ya Deden itu nama panggilan Nama asli saya sih Rallis Nollis Seputra Wah Rallis Nollis Seputra ya Ada batak-bataknya Kang Beden ini seorang maunan makanan olahan Yang berdasarkan kuliner ini ya Roti bakar Roti goreng ya Finnishnya roti goreng Roti goreng Dan dikasih namanya Rockstar Wah keren juga ini yang penasaran ya Nama Rockstar sendiri itu ada dikatakan Ada dikatanya apa? Kalau tadi kan bilang roti goreng superstar Sebenarnya bukan itu Bayangan saya seperti itu Oh ya Karena itu superstar Jadi memang dari Kita kan ngobrol sama istri di awal itu Kita bikin produk yang Apalagi Apalagi Namanya dulu Biar menginspirasi ya Namanya itu Sebenarnya roti kisi kaya rasa Roti kisi kaya rasa Oke ya Keren sekali ya Kang Beden ini Seorang Rukma UKM Di Kabupaten Bandung Barat Jadi ya Yang tidak mulai beranjak dengan Sekarang brand yang mau dikenal dengan Rockstar Lagi ceritakan Kang Beden yang bisa Meninspirasi teman-teman sahabat-sahabat Di mana itu Konsep awalnya seperti apa Membuat Roti Rockstar ini Ya Konsep awalnya sih Seperti yang tadi udah dijelasin Saya mulai bikin dari nama Karena Ternyata gue sih Pengen bikin makanan yang Belum ada lah Secara Saya pikir waktu itu belum ada Karena Roti goreng Kebanyakan Ada lah Bahan ropnya tetap roti Ya tetap roti Cuman Saya kreatifin Isinya macam-macam Sampai ada 16 Wah 16 varian rasa Ada apa aja Ada ayam pedas Ayam manis Terus ada guna pedas Pakai guna juga Ada guna pedas Terus ada keju susu Ada coklat Blueberry Strawberry Lemon Kacang Buren Terus sampai bolong kais Lengkap aja Iya Terus ada pizza Keju coklat Mozzarella Sama yang terakhir ini ada Guna Saus black pepper Terus keren karinya banyak kan Ternyata masih banyak inovasi-inovasi Kedepan ya Antara dengan rasa Atau berbagai varian yang dibikin Sama rockstar ini Yang paling komin sekarang Apa dikirannya? Waktu awal sih dibuat kan saya Cuman dalam tak asa Itu paling pedas Mendominasi Penjualan Tapi Semakin kesini-semakin Sini ada permintaan Saya buat sapi bolor nice Dari sapi bolor nice Saya kembangin ke pizza Dan dari pizza juga ada mozzarella Nah sekarang yang lagi penguncak pas Pementara nih Pizza Sapi bolor nice Mozzarella Baru ayam pedas Udah sampai kemana-mana nih malah ya Iya Baru sampai selang Udah wain Oke Dan ini satu hal yang saling Menispirasi sebuah saya Dari roti Sebuah makanan sederhana ya Iya Tapi kalau dibuat Berbagai varian Dan ada Terobotan Terlebih Sesuatu yang baru gitu ya Kira-kiranya Nah konsep ke depan seperti apa? Kira-kiranya akan Kemudian Sekarang lagi Desain lah ini Oke Yang sekarang sih mungkin Udah berjalan Berjami ke depannya Karena memang Ini yang paling Apa Rizka ini dari Expired Date Ini kan cuma 1 bulan Satu bulan Nah itu 1 bulan pun Ada di freezer terus Harus di freezer Jadi kondisi Geletak di suhu ruang 3 hari Saya kira bisa sampai 3 hari Kalau misalkan dibuka Terus gak dimasukin Sama kayak sesumur Sehari masih Nah terus Kalau Karena Berawal dari Ya Expired Date Dan ini Yang banyak juga panjang Saya mungkin Kepikiran Yang tadinya building Mau saya bikin topping Dan yaitu saya bikin kering Jadi ada Bisa mempertajang Pertanyaannya Ya Dengan rasa yang ada Karena Saya kena temen-temen yang keringan itu Sampai keluarnya Seri gitu kan Saya jadi kapita Sebenernya Expandingan gitu kan Oke Ya dan tentunya kondiden Proses perjalanan ini Mungkin dari Sebuah proses ya Ya Dari mencoba Membuat Semacam Deset-deset Seperti itu gitu ya Akhirnya kondiden Menemukan sebuah konsep Yang namanya Rockstar ini Apa yang bisa di Bagikan buat Sahabat-sahabat keluar Inspirasi apa Dari Jangan sampai Perhilangan Ide Kreasi dan ide Banyak lah Mungkin saya Kepikiran Roti Karena mungkin yang ada di depan saya Waktu saya mau dicembar Roti Roti Mungkin ya Ada Wahan baku yang lain juga Gitu kan Seperti Jatcilo Miren Apa macem-macem lah Apalagi Bandung itu Bener-bener Kreatifitas Dan ini yang mau diangkat dari Banyugara jadi ya Kreatifitas Misalkan ke depan Kita bisa Menginspirasi Lebih Baik lagi Barangkali Makanan apalagi Yang kira-kiranya Yang kira-kira akan menjadi Lebih kreatif lagi ya Dan ini Sebuah proses kreatifitas Seluruhnya Pernisa Dan Dari Kamede ini Kita menemukan Banyak Hal Dan Inspirasi Yang perlu Kita catat kali ini Dan tentunya Dari sebuah proses Pendalaman Dan pengalaman Yang kira-kiranya Yang tidak duga-duga Yang sekarang Menderita sesuatu banget Dan Ditarik orang ya Bapak Roti goreng Rockstar ini Saya cobain ya Kamede Silahkan Ayam Ayam Mantap sekali Ya Hmm Giumi ya Hahaha Bisa Jangan lupa Kita kalau mau pengen Roti Rockstar ini Untuk pesan ke Beden Sudah diboreng kemerdikan Beden boleh di-share Kompakan Beden Dan jasa pesan Melalui Whatsapp Kan Beden Silahkan Oke Oke Untuk teman-teman Yang memang pengen Ngerasain Rockstar Brand Punya saya Bisa pesan di WA 08 818 0227 4581 Atau Sebentar lagi Saya akan buat Rockstar Brand Official Oke Sementara ini Mainsource nya masih dipegang sama Agen IG nya IG nya Ad Rockstar Brand Official Kalau di Facebook juga Nanti sama Rapstar Brand Official Kalau yang sekarang itu masih dipegang Agen Jadi kalau Boleh ke situ juga gak apa-apa Atau nanti boleh ke saya juga Oke Terima kasih tetap di Straviz